Tolong yang umat, terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong kesimak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadah keluarga itu tidak perlu pakai izin. Lagi-lagi terjadi pelarangan ibadah umat Kristiani. Dan kali ini kejadiannya di Binjai dan juga di Pekanbaru. Sebab itu, mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti-Wastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan kembali di sini bersama dengan saya di channel Perianto Zamasik. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, lagi-lagi terjadi yang namanya larangan ibadah umat Kristiani. Dan kali ini terjadi di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Dan juga di Pekanbaru, Provinsi Riau. Akhirnya, Bang Permadi Arya alias Abu Janda, ya, menyampaikan pesan yang luar biasa. Dan sekaligus juga mengingatkan Pak Jokowi sebagai Presiden. Dan juga Pak Gus Yakut sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Mari kita akan melihat bagaimana pesan atau komentar yang luar biasa dari seorang Bang Permadi Arya di sini. Seperti apa yang dia posting di akun Instagramnya. Ini dia, teman-teman ya. Negeri Kristen Pobia makin parah. Terjadi dua penolakan ibadah dalam satu hari. Bayangkan, dalam satu hari terjadi dua penolakan ibadah. Yang pertama, Jumat siang 19 Mei 2023 di Kota Binjai. Sebuah kafe yang dipakai ibadah umat Kristen. Digeruduk puluhan warga karena dianggap mencoreng kereligiusan Kota Binjai. Lalu yang kedua, Jumat malam pada tanggal 19 Mei 2023 di Pekanbaru, Riau. Jemaat GBI sedang nyanyi berdoa di Geruduk. Warga minta agar tidak bernyanyi. Ini dia, selanjutnya. Warga selalu pakai alasan izin untuk senjata Kristen Pobia. Mereka sejak kapan doa harus pakai izin? Apakah instruksi Pak Jokowi soal kelebasan ibadah dilaksanakan di bawah? Tidak, maaf. Cuma Om Do doang. Apakah Menteri Agama Gus Yakut Ansor 1 mencoba mengurai masalah ini? Tidak. Karena beliau tidak mau sentuh atau revisi SKB 2 Menteri yang jadi akar gesekan. Simak sampai akhir bab 1 pasal 3 SKB 2 Menteri. Bahwa membolehkan keluarga beribadah tak perlu pakai izin. Ini penting. Share. Sebarkan lagi videonya. Wow, luar biasa. Dan saya mengajak kita untuk melihat video yang dimaksudkan oleh Bang Permadi Arya di sini. Ini dia. Tidak tahu nih warga dari mana nih kami dilarang ibadah bawa orang luar. Pokoknya dilarang beraktifisasi perhubungan. Jadi kalau misalkan ada tahu, nanti kan kami dengar apa? Kami dengar kita. Memang kita canyi. Kami berdoa. Kami berdoa aja. Kami berdoa aja. Cuma 12 o. Iya, cuman kan izinnya itu. Tolong yang umat, terutama umat Kristen yang sering dibubarin, ini tolong simak. Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadah adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Rumah ibadah keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadah keluarga? Yang dimaksud rumah ibadah keluarga, kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izin gak? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Oke. Oke, dan kita sudah lihat jelas teman-teman ya, bagaimana tadi di Kota Bin Jai, ya, yang mereka mengatakan bahwa disini tiap boleh lagi ada kegiatan ibadah. Karena ini sangat mengganggu kereligiusan Kota Bin Jai. Saya enggak ngerti ya. Padahal ini sebenarnya ini kan masih di Sumatera Utara. Biasanya orang Sumatera Utara itu peduli dan toleransi soal agama. Tapi ya saya enggak tahu kenapa bisa terjadi akhir-akhir ini yang seperti itu. Sepertinya ya mereka menjadi para Kristen Pobia. Dan juga di Pekat Baru tadinya kita juga melihat ya ada sebuah gereja di sana yang akhirnya juga tidak diizinkan atau dilarang ibadahnya oleh warga setempat. Dan tentunya dalam hal ini kita merindukan ada tindakan tegas dari Pak Presiden Joko Widodo. Dan juga dari beberapa menteri termasuk Pak Menteri Agama Pak Yakut. Dan juga Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian tentunya. Dan juga kita harapkan ada tindakan tegas juga ya dari Pak Menkopol Hukam Pak Mahfud MD. Dan berikut ini saya akan bagikan kepada kita bagaimana komentar-komentar yang ada terkait video pelarangan ibadah di Bin Jai dan juga di Kota Pekanbaru, Riau. Ada dari yang LBS 73. Menteri Agamanya penakut ternyata. Langsung direspon oleh Bang Permadiaria. Bukan penakut. Lebih tepatnya gak peduli. Wow ya betul teman-teman ya. Lalu ada dari Yoko Gotan. Ya juga memberikan responnya. Bang Permadiaria mungkin gak kalau di Indonesia ini Menteri Agamanya dari umat Kristen? Ya sebenarnya mungkin-mungkin aja. Yang penting dianya adalah orang yang benar-benar mencintai NKRI. Ini aja soal agamanya itu terserah deh. Yang penting hatinya itu adalah untuk Indonesia. Hatinya itu untuk NKRI. Bukan untuk agamanya saja teman-teman ya. Oke lalu kemudian ada dari Cika Labang ya. Dia mau kata nanti sini. Maaf ya mau tanya. Kenapa yang suka bubarin ibadah agama lain cuma agama muslim doang ya? Soalnya dimana-mana begitu. Apakah ajaran agamanya begitu? Maaf ya soalnya saya bingung. Di ajaran agama saya tidak ada seperti itu. Saya lihat teman saya yang Hindu, Buddha, Konghucu juga adem aja. Gak mau urusin ibadah orang lain. Yang muslim kenapa ajarannya beda ya? Apakah Tuhannya orang muslim dan kami yang minoritas itu beda? Apakah ini salah satu ajaran yang ada di muslim? Ngeri sekali jika ajarannya begitu. Soalnya kejadiannya berulang-ulang. Seolah-olah memang menjalankan ajaran agamanya. Ya kita gak tau sih teman-temannya. Tapi ya puji Tuhan untuk ajaran kita sebagai umat Kristiani. Ya kita dilakukan jahat saja. Tuhan bilang kasihilah mereka. Doakanlah mereka. Nah kita aja gak diganggu. Mereka hanya beribadah. Kenapa kita harus ganggu? Kan begitu. Kenapa kita harus kepo kan? Nah itulah yang kita gak tau ya. Soal ini ajaran dari saudara-saudara kita. Apa bukan ya tentunya mereka yang paling tau soal ini. Ya kan? Ya apakah itu memang ajaran? Ya tentunya saya pikir sih bukan hanya yang melakukan ini adalah oknum-oknumnya saja. Menurut saya. Tapi ya gak tau bagaimana menurut yang lain teman-teman ya. Ada juga komentar dari Arya Sakti. Lah cuman persekutuan doa di rumah, pesertanya juga cuman 12 orang. Kegiatannya cuman nyanyi-nyanyi dan berbagi kesaksian. Kenapa pada kepanasan? Gak ganggu agama lain. Isi khutbah atau kesaksiannya juga gak menghina agama lain. Kenapa pada gak terima? Kalau terganggu sama suara nyanyi-nyanyinya. Apa bedanya sama rame-rame waktu ada arisan di rumah? Apa bedanya sama pengajian di rumah? Lah seharusnya kan gak ada bedanya kawan. Ya kan? Tapi ya kita gak tau ya kenapa bisa begitu teman-teman ya. Tentunya biarlah saudara-saudara kita yang melakukan hal itu yang memberikan jawaban pastinya kepada kita. Ya kan? Lalu ada respon dari Desi Andriana. Betul banget gak memberikan umat lain. Yes ya bahwa beribadah itu tidak menurutkan orang lain. Karena yang dilakukan ketika beribadah adalah menyembah kepada Tuhannya. Oke. Lalu langsung juga direspon. Ya langsung direspon juga dari Leni Liranti. Arya Sakti. Kadang kita orang muslim merasa egois banget. Tidak adil dengan saudara Nasrani. Ya ini dari muslim teman-teman ya. Padahal kita sering banget melakukan pengajian rutin marhabanan yasinam. Ya. Dari rumah ke rumah giliran dengan bebasnya memakai mic. Kenapa saudara Nasrani dilarang? Ini gak adil. Nah ini dari saudara kita muslim teman-teman ya. Nah bagaimana ini? Kok bisa begitu? Ya. Kalau saudara kita yang muslim bebas kenapa yang kristen? Dilarang begitu. Inilah ya. Lalu kemudian ada dari Justin Wau. Respon kepada Leni ya. Makasih kak atas simpatinya. Semoga kakak tidak seperti mereka. Amin. Amin. Kita harapkan begitu teman-teman ya. Karena yang melakukan itu hanya kartun-kartun sebenarnya. Ada juga ini dari Roni Sianturi. Masih gak ngerti mas Permadiaria. Ada kekuatan besar apakah yang membuat para pemimpin kita belum mampu untuk mencabut SKB 2 Menteri sampai hari ini? Lalu langsung direspon oleh Bang Permadiaria. Saya curiga ada kesengajaan untuk menghambat penyebaran rumah ibadah. Wow. Kalau bisa begitu teman-teman ya. Lalu kemudian ada respon juga dari BS S.H.H.U. Indonesia. Ya. Ini untuk Roni Sianturi. Kekuatannya cari aman mas. Dari dulu juga seperti itu. Yang memang kita lihat seperti teman-teman ya. Bahwa coba kita lihat saja ya. Pak Jokowi ketika tanggal 17 Januari 2023 itu. Dengan tegasnya mengatakan bahwa hati-hati kepada kepala-kepala daerah. Hati-hati soal beribadah. Ibadah itu dijamin oleh konstitusi. Tapi sampai hari ini kita melihat terus terjadi yang namanya pelarangan ibadah. Bahkan coba lihat seorang ketua RT yang ada di Lampung. Yang kemudian memubarkan ibadah yang sedang berlangsung. Sempat ditahan di Polda Lampung. Tetapi kemudian dikatakan bahwa laporan dari pihak pelapor tidaklah termasuk atau tidak dikategorikan sebagai sebuah penistan agama. Dia dibebaskan sedangkan Ibu Meliana yang meminta volume azan dikecilin dihukum selama 18 bulan. Karena menista agama katanya. Ya kan? Nah ini memang tidak adil teman-temannya kalau kita lihat ya. Oke. Lalu kita lihat ada komentar dari kandangku. Makasih perjuangannya Pak Permadi. Bapak akan selalu dijaga oleh roh kudus. Sehingga berani menyampaikan apa yang benar dan jadi hak agama minoritas. Lalu ada respon Amin ya dari Dita Ilik. Lalu kemudian ada juga respon yang sepertinya tidak sependapat ya. Dikatakan perjuangan sia-sia. Nggak ada gunanya. Mending berdoa aja biar Tuhan yang akan membalas. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Bang Permadi Arya itu bukanlah perjuangan yang sia-sia. Bukanlah perjuangan yang nggak ada gunanya. Semua ada gunanya. Hanya saja kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh Bang Permadi Arya. Bahwa ya sepertinya mereka tidak peduli dengan apa yang sekarang sedang terjadi. Oke lalu kemudian ada juga dari Yandew. Terima kasih perhatiannya Pak Permadi Arya. Ini akibat tidak dihukumnya pelaku pembubaran ibadah kemarin. Jelas yang di Lampung maksudnya ini teman-temannya. Mereka semakin tidak takut dengan hukum. Yang sedih lembaga gereja. Dan di teks di sini PG ofisial atau agama lain. Tidak ada kelihatan perjuangan untuk menggugat SKB Menteri yang bermasalah dari dulu ini. Semua sudah nyaman kalau tidak disenggol. Semua yang di atas sudah ada izin. Sudah malas urus yang kecil-kecil di bawah. Dan menganggap itu perjuangan mengikut Kristus. Padahal kalian mampu membantu tapi hanya menonton. Terima kasih Pak Permadi Arya. Walau Anda tidak seiman tapi kelihatan sekali perjuangan Anda. Tuhan saja yang mampu membalas. Amin. Kita doakan ya agar Bang Permadi Arya diberikan kekuatan oleh Tuhan kita. Lalu ada juga dari Ade Leida Elizabeth. Betul sekali Bang Permadi Arya. Pak Jokowi dan Menteri Agama hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Tapi tidak serius menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya. Mereka sangat tahu duduk perkaranya. Tapi tidak mengapa. Sekali lagi kami umat Kristen menyembah kepada Allah yang benar. Yang hidup dan berkuasa. Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus namanya. Ia selalu menyertai kami hingga kepada akhir zaman. Sebab itu janji dan firmannya yang langsung diucapkan dari bibir mulutnya. Amin. Terima kasih banyak Bang. Selalu menguatkan dan menghibur kami. Tuhan memberkati Abang dan keluarga. Amin. Amin. Amin ya. Oke. Jadi kalau saya melihat dari sini teman-teman ya. Sepertinya bahwa memang sengaja Bang Permadiaria menyindir atau menggugah hati Presiden kita. Menteri Agama kita yang memang sepertinya seperti diam-diam aja gitu ya. Gak ada tindakan teman-teman. Ngomong oke. Pidato oke. Tetapi dalam tindakannya. Dalam prakteknya itu nol besar teman-teman. Maka sebab itu kita masih percaya. Ya. Kepada Pak Jokowi pasti akan bertindak ya. Sesuai dengan apa yang pernah dia pidatokan pada bulan Januari yang lalu. Dan Pak Menteri Agama Pak Yakut. Ayo Pak. Mari dengarkan dan lihat apa yang terjadi saat ini. Banyak yang minoritas ditindas oleh mereka yang mayoritas. Yang sumbunya pendek. Ya. Oke teman-teman. Bagaimana tanggapannya? Silahkan ketik saja di kolom komentar video di bawah ini. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiwastu. Namo budaya. Salam kebajikan. NKRI. Harga mati. Mati. Terima kasih.